Halo sahabat BPSDM, pada hari ini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM mengikuti rapat kerja antara Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan HAM yang didampingi oleh jajaran pimpinan Igi Madia. Rapat kerja yang dilakukan secara telekonferensi itu membahas rencana dan program kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam menghadapi pandemi Corona terutama di dalam bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Video ini dipersembahkan oleh BPSDM Hukum dan HAM.